Halo semua, balik sama gue Lenoke, waktunya Lenius, dan di Lenius ini gue bakal ngebahas Devil May Cry Mobile yang akhirnya itu akan ada versi globalnya, atau versi bahasa Inggrisnya ya ya dimana gue kira tuh untuk game ini, itu gak akan ada versi bahasa Inggris cuman pas dipikir-pikir emang belum ada versi global yang lain ya contohnya kayak SAW gitu, versi global, integral factor, versi exclusive CN-nya yang The Black Swordman ya untuk Devil May Cry emang belum bener-bener ada versi globalnya jadi ya untuk sekarang ya Devil May Cry yang peak of combat itu bakal versi global atau akan ada versi bahasa Inggrisnya dan kalau ada yang penasaran sama gameplaynya, gue pernah mencoba yang versi CN-nya dan ya ini di halaman awalnya, seriusan grafis dari game ini tuh kita berasa main Devil May Cry di konsol ya, konsol PS2 atau PS3 lah dan untuk battle-nya pun ini game full manual ya gue gak tau apakah keselaksananya bakal ada auto atau enggak tapi pas di awal, untuk battle-nya full manual dan battle-nya ya seperti ini jadi kita bener-bener bermain game hack and slash aksen RPG di mobile ya cuman disini gue cobanya di emulator dan ini game juga ya support emulator untuk fitur di game ini ada banyak ya kayak dantingnya bisa berubah menjadi demon mode keren, seriusan terus juga untuk senjatanya ada berbagai macam kayak pedangnya disini ada yang dual sword, ada yang satu tangan ada yang grid sword, kalau gak salah, kalau gak salah ya dan pistolnya pun ada yang dual gun dan lain-lainnya terus juga untuk cutter-cutternya ya seperti ini untuk Virgil ya terus aja ada, tapi pas yang versi CN dia didapetinnya lewat gacha ya ya ini game gratis, jadi terus aja ada gachanya dan contoh animasi gachanya seperti ini dan ini gue dapet weapon legendary sih lalu untuk build skill-nya ya kita bisa nge-build sendiri karena untuk combo-kombonya di game ini sangat-sangat banyak kita bisa ngetung-ngetung sendiri untuk combo-kombonya tapi sekarang kita balik lagi ke official website-nya di official website-nya disini ada bacaan pre-registrasi by the way, untuk pre-registrasinya ini bukan pre-registrasi perilisan atau pre-registrasi CBT itu bukan ya ini pre-registrasi sepertinya untuk news aja atau ada berita terbaru terus langsung kirim ke email kita untuk social medianya itu ada dan di social media-nya itu ada jadwalnya disini websitenya masih benar-benar belum jadi ya jadi belum ada kayak menu news dan lain-lain jadi kalau misalnya kita mau berapakan news terbaru dari game ini ya tadi pre-registrasi atau follow si sosmednya dan ya kemarin mereka ngebuat post sekitar 1 hari yang lalu pre-register is not available for iOS atau Android user on official website terus juga disini ada bacaannya Android close beta starts soon jadi game ini bakal mengadakan close beta terlebih dahulu dan kemungkinan besar hanya di Android saja ya caranya adalah the first 50 user who share the post and comment text rock the bloody hunt itu bakal ngedapetin akses untuk beta test terus juga in order to participate in the close beta you must have a gmail account ini daftar close betanya maksudnya dimana? apakah yang di website tadi kah? tapi kan disini cuma Android doang ya cuman ya kita lihat post di atasnya lagi dan ini adalah event untuk influencer ya semua gue dapet sih ya jadi post ini sekitar 4 jam lalu mereka buat kita bisa nge-apply to influencer recruitment program dan untuk formnya ada disini untuk batas recruitmentnya atau batas daftarnya sampai tanggal 23 Februari nanti jadi kalau misalnya kalian punya YouTube atau apapun itu gitu ya kalian bisa daftar disini ya bentar ini linknya kayaknya si iconnya ngikut jadi invalid link ya ya ini jangan langsung klik si ininya karena si icon ini ikut ya jadi kalian copy aja ke browsernya terus hapus si icon ini jadi nge-kan invalid ya dan ya gue sudah daftar sebagai influencer tadi dan ya kita tunggu aja semoga beruntung ya jadi ya ini adalah game mobile salah satu game mobile yang gue tunggu untuk versi globalnya untuk versi bahasa inggrisnya karena ya dari jenernya ini action RPG hack and slash full manual ya dan ya ada nama devil may cry nya main buset dengan battle seperti ini ini jangan sampai dilewatin sih asli dimana ini bener-bener mementingkan kombo terus juga fokus kita konsentrasi kita dengan ngedose dan lain-lain pokoknya ini bener-bener devil may cry banget jadi gak akan kerasa versi mobilenya karena untuk gameplaynya ya seperti ini ya nge-nge-nge-nge versi konsolenya untuk grafisnya pun ini bagus by the way sekarang gue ini contohnya main di HP tapi untuk lain newsnya sampai silul aja dan ya sekali lagi semoga beruntung kalau misalnya ada yang daftar CBT lewat nge-share atau juga yang ikut program influencernya cuman by the way ini trailer ya trailer di official Youtubenya dan ini bener-bener full gameplay ya tapi ya akhirnya ini game bakal ada versi bahasa Inggrisnya ya devil may cry mobile dan ya kalau suka video silahkan like kalau suka channelnya silahkan subscribe kalau saran dan kritik soalnya komen di bawah terima kasih dan sampai jumpa bye bye